Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wasolatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Buletin Kafah edisi 370 dengan judul Haram Memalak Rakyat dengan Aneka Pajak. Kau muslimin rahimah kumullah, keputusan pemerintah untuk tetap memperlakukan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen mulai Januari 2025 terus menuai kritik. Dalam kondisi ekonomi yang masih berat, kebijakan ini dinilai sebagai beban tambahan bagi masyarakat. Pasalnya, sejak pandemi COVID-19 hingga saat ini, perlambatan ekonomi global telah menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK masal. Di Indonesia misalnya, menurut laporan Kementerian Keteragakerjaan, sepanjang Januari-Agustus 2024 terdapat 46.240 pekerja di PHK. Selain itu, telah terjadi juga penurunan daya beli masyarakat, apalagi dalam beberapa bulan terakhir ini. Kau muslimin, dalam sistem kapitalisme, pajak digunakan untuk menutupi defisit anggaran akibat sistem ekonomi berbasis hutang. Akibatnya, rakyat terus dipalak melalui berbagai penghutan termasuk pajak, termasuk juga di dalamnya PPN yang bersifat regresif, yakni membebani semua kalangan termasuk golongan berpenghasilan rendah. Hal ini juga dilakukan secara terus-menerus. Tentu kebijakan pajak ini, apalagi di tengah kesulitan rakyat, sangatlah zalim. Kezaliman khususnya terkait harta, apalagi yang dilakukan oleh penguasa terhadap ratusan jiwa rakyatnya, jelas haram. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 Imam Ibn Kathir rahimahullah menjelaskan bahwa ayat ini melarang segala bentuk kezaliman, dalam perampasan hak milik atau harta, apalagi dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya. Rasulullah SAW juga telah bersabda, tidaklah seorang hamba yang telah Allah beri amanah untuk mengurus urusan rakyatnya, lalu dia mati dalam keadaan memperdaya rakyatnya, kecuali dia tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasul pun bersabda, Tidak akan masuk surga, pemungut pajak atau cukai. Hadis riwayat Ahmad Abu Dawud dan Al-Hakim. Selain itu, dalam ajaran Islam, penguasa adalah pelayan atau pengurus rakyat. Pengurus rakyat tentu tidak pantas memalak rakyatnya dengan aneka pajak. Rasulullah SAW bersabda, Al-Imamu Ra'in wa mas'ulun an-ra'iyati. Imam atau kepala negara adalah pengurus rakyat. Dan dia akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyat yang dia urus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kau muslimin rahimah kumullah, solusi untuk mengatasi kezaliman pajak ini adalah dengan kembali pada syariat Islam. Dalam sistem pemerintahan Islam atau khilafah Islam yang menerapkan syariat Islam serakafa, perekonomian negara pun diatur dengan hukum-hukum Islam, termasuk dalam pengolahan APBN. Baik terkait pemasukan maupun pengeluarannya. Menurut Syahabu Qadim Zalum, terkait pemasukan dalam APBN khilafah Islam ada 12 kategori. Di antaranya pemasukan dari harta rampasan perang atau anfal, ghonima, fai'i dan khumus. Kemudian pungutan dari tanah khoroj. Pungutan dari non-muslim atau jizyah. Harta milik umum. Harta milik negara. Harta yang ditarik dari perdagangan luar negeri atau usher. Harta yang disita dari pejabat dan pegawai negara karena diporoleh dengan cara haram. Kemudian zakat dan seluruhnya. Ini bisa kita lihat dalam kitab Al-Amwal di Daulatul Khilafah. Karya Syahabu Qadim Zalum. Dari penjelasan tadi, kita bisa melihat bahwa salah satu sumber terbesar dalam APBN khilafah Islam adalah harta milik umum atau miliki ha'amah. Terkait dengan harta milik umum ini, Rasul Salam bersabda, Manusia berserikat dalam tiga perkara. Air, padang rumput, dan api atau energi. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis lainnya, sebagaimana penuturan Abiyad bin Hamal r.a. disebutkan bahwa Rasul Salam pernah menarik atau mengambil kembali tambang garam yang semula sempat beliau berikan kepada Abiyad r.a. Tindakan beliau ini dilakukan setelah beliau diberitahu oleh para sahabat tentang betapa melimpahnya tambang garam tersebut. Menyerupai al-ma'u al-idtu, jadi air yang terus mengalir tanpa henti. Hadis riwayat Ibn Majah. Nah, dari kedua hadis ini, para ulama menyimpulkan bahwa semua sumber daya alam diantaranya tambang yang depositnya melimpah adalah milik umum. Harta milik umum ini wajib dikelola oleh negara. Dan semua hasilnya diberikan kepada seluruh rakyat. Langsung ataupun tidak langsung. Harta milik umum ini harum diserahkan kepada individu atau swasta apalagi dikuasai oleh pihak asing sebagaimana yang terjadi selama ini. Dalam konteks Indonesia, harta milik umum dapat memberikan penerimaan besar jika negara bisa meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut secara optimal. Ini sebagai contoh. Minyak mentah dapat meningkat nilainya hingga lebih dari 10 sampai 25 kaya lipat jika diolah menjadi produk-produk industri petrokimia. Seperti polytilen yang menjadi bahan baku kemasan, kemudian botol, pipa, dan kabel. Bijih nikel 0,9 sampai 1,8 persen seharga 30,5 USD per ton. Ini jika diolah menjadi high purity nikel yang ini 99,99 itu seharga 24,293 USD. Ini dapat meningkatkan nilainya menjadi 796 kali lipat. Menurut ekonom muslim Muhammad Ishak, potensi pendapatan negara dari kekayaan sumber daya alam negeri ini kurang lebih sebagai berikut. Yang pertama Minyak mentah Dengan produksi 223,5 juta barrel harga rata-rata 97 USD per barrel nilai tukar 15.600 rupiah per USD serta gross profit margin 54,1 persen maka laba yang diperoleh dari minyak mentah ini 183 triliun rupiah. Ini yang pertama. Yang kedua gas alam Dengan produksi 2,5 miliar MMBTU harga rata-rata 6,4 USD per MMBTU nilai tukarnya 15.600 rupiah per USD serta gross profit margin 54,1 persen maka laba yang diperoleh sebesar 136 triliun rupiah. Ketiga Batu bara Dengan produksi 687 juta ton harga rata-rata 345 per ton dan nilai tukar 15.600 rupiah per USD serta gross profit margin 57,4 persen maka laba yang diperoleh sebesar 2.002 triliun rupiah. Kemudian keempat Mas Dengan produksi 85 ton harga rata-rata 63,5 juta USD per ton nilai tukar 15.600 rupiah per USD serta gross profit margin 34,9 persen maka laba yang diperoleh sebesar 29 triliun rupiah. Kelima Tembaga Dengan produksi 3,3 juta ton harga rata-rata 8.822 USD per ton nilai tukar 15.600 rupiah per USD serta gross profit margin 34,9 persen maka laba yang diperoleh itu sebesar 159 triliun rupiah. Kemudian ke-6 Nickel Dengan produksi Dengan produksi biji nickel yang setara dengan 1,8 juta ton nickel harga rata-rata 2.583 USD per ton nilai tukar 15.600 rupiah per USD serta gross profit margin 26,6 persen maka laba yang diperoleh sebesar 189 triliun rupiah Ketujuh Hutan Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup luas hutan di Indonesia mencapai 120,26 juta hektare dan menurut perhitungan Prof. Dr. Ing Fahmi Amhar dengan asumsi luas hutan 100 juta hektare dan untuk menjaga kelestariannya dengan siklus 20 tahun maka hanya 5 persen dari tanaman yang dipanen setiap tahunnya jika dalam 1 hektare hutan setidaknya terdapat 400 pohon artinya hanya 20 pohon per hektare yang ditebang setiap tahunnya dan jika nilai pasar kayu dari pohon berusia 20 tahun adalah 2 juta rupiah dan keuntungan bersihnya 1 juta rupiah maka nilai ekonomis dari hutan tersebut adalah 100 juta hektare x 20 pohon per hektare x 1 juta rupiah per pohon kurang lebih sekitar 2 ribu triliun rupiah namun dengan mempertimbangkan deforestasi dan illegal lodging ia memperkirakan bahwa seribu triliun rupiah itu dapat diperoleh setiap tahunnya yang kedelapan kelautan dengan luas wilayah Indonesia yang 75% merupakan laut maka potensi ekonomi berbagai sektor kelautan atau blue ekonomi sangat besar beberapa sumber pendapatan kelautan dan perikanan yang memiliki nilai tambah tinggi seperti perikanan tangkap budidaya pengolahan hasil perikanan bioteknologi kelautan serta industri dan jasa maritim potensi pendapatan juga diperoleh dari energi dan mineral perwisata bahari transportasi laut dan coastal forest kepala Bapenas memperkirakan nilai tambah ekonomi berbasis perairan atau ekonomi biru akan mencapai 30 triliun USD pada 2030 menurut perhitungan dahuri sumber-sumber tersebut dapat menghasilkan pendapatan per tahun sebesar 1,33 triliun USD per tahun nilai itu setara dengan 20.795 triliun rupiah dengan kurs 15.600 rupiah per USD nah jika 10% dari potensi itu dapat dikelola oleh perusahaan negara maka potensi penerimaannya mencapai 2.079 triliun rupiah jika diasumsikan harga pokok produksi mencapai 50% maka laba dari sektor kelautan yang masuk ke APBN mencapai sekitar 1.040 triliun rupiah kemuslimin berdasarkan perhitungan tadi beberapa sumber penerimaan APBN tersebut maka potensi pendapatan dari 8 harta milik umum saja batubara minyak mentah gas emas timbal teknikal hutan dan laut dapat diperoleh sebesar 5.510 triliun rupiah ini melebihi kebutuhan APBN yang hanya sekitar 3.000 triliun rupiah padahal masih ada 12 sumber pendapatan yang juga memiliki potensi penerimaan yang cukup besar dengan itu negara tak perlu memungut pajak sebenarnya dari rakyat ataupun berhutang ke luar negeri tentu syaratnya 1. semua harus dikelola berdasarkan ketentuan syariat islam komusulmin rahimah kumullah alhasil umat dan bangsa ini harus benar-benar kembali pada syariat islam dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam mengelola perekonomian diantaranya dalam mengelola PBN-nya selain karena kewajiban dari Allah dan Rasul menegakkan sistem islam bukanlah utopia sejarah mencatat bagaimana khilafah islam selama lebih dari 13 abad berhasil menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya tanpa memalak mereka dengan aneka pajak yang menyengsarakan wallahu'alam bisawab demikian buletin kafah edisi 370 dengan judul haram memalak rakyat dengan aneka pajak semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati